Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan belajar matematika lagi mengenai penaksiran dan pembulatan Untuk pembulatan sendiri akan terbagi menjadi 3 bagian Yaitu pembulatan untuk puluhan, ratusan, dan ribuan Sebelum pembahasan kita terlalu jauh, Bukiya mau nanya Penaksiran itu apa sih? Kalian tahu nggak? Jadi penaksiran itu adalah memperkirakan Atau mengira-ngira Jadi jangan salah arti ya, penaksiran itu bukan kayak ada orang Terus habis itu naksir sama orang Terus habis itu mereka menikah Nah itu bukan kayak gitu, beda banget Jadi penaksiran di sini maksudnya adalah Memperkirakan hasil hitung matematika Atau memperkirakan hasil operasi hitung matematika Kegiatan ini menerapkan Prinsip dari pembulatan Caranya adalah dengan kita melakukan pembulatan terlebih dahulu pada bilangannya Lalu setelah itu kita bisa langsung mengoperasikannya Bisa dikurang, ditambah, dikali, ataupun dibagi Bukiya kenapa sih kita harus melakukan penaksiran Ribet banget gitu Kan kita bisa ngitung secara langsung pakai kertas Ataupun pakai HP yang ada kalkulatornya Simple kan? Oke anak-anak, jadi begini Dalam kondisi tertentu Kadang kita itu perlu melakukan perhitungan secara cepat Contohnya saat kita harus mengerjakan kuis Yang waktunya terbatas Dan kita tidak boleh menggunakan alat apapun Untuk membantu kita dalam menghitung matematika Sehingga kita perlu menggunakan metode penaksiran Dan perlu kalian ketahui bahwa Hasil dari penaksiran dan hasil real Pastinya seringkali akan berbeda Tapi perbedaannya insya Allah tidak akan terlalu jauh Kecuali kalian menghitungnya salah Oke tanpa berlama-lama Mari kita bahas secara detail Apa itu penaksiran dan pembulatan Kalau secara definisi Tadi sudah Bukiya jelaskan Bahwa penaksiran adalah memperkirakan hasil hitung Yang menerapkan prinsip dari pembulatan Nah sekarang pembulatan itu apa sih? Jadi pembulatan itu mudahnya adalah Kita mengganti nilai suatu angka Menjadi belakangnya 0 Pembulatan ada 2 Ada pembulatan ke atas Dan pembulatan ke bawah Itu semua bergantung pada Angka yang tertera pada soal Langsung aja kita akan memasuki bagian A Yaitu penaksiran dan pembulatan Dalam puluhan terdekat Kalau kita membahas tentang puluhan Artinya Angkanya itu ada 2 Contohnya 34 Terdiri dari 2 angka aja ya Yaitu angka 3 dan 4 Contoh lain 95 Hanya terdiri atas 2 angka Yaitu angka 9 dan angka 5 Dan masih banyak contoh lainnya Nah angka yang akan kita perhitungkan Dalam pembulatan ini adalah Bagian dari satuannya Contohnya tadi adalah 34 34 ini kan terdiri atas 30 dan 4 30 nya adalah bagian dari puluhan Sedangkan 4 adalah satuan Empatnya ini yang akan kita bulatkan Begitu juga dengan 95 95 itu terdiri atas 90 dan 5 90 adalah puluhan dan 5 adalah satuan Maka 5 nya ini yang akan nantinya kita bulatkan Terus gimana bu kalau ada angka 10 20, 30 dan lain sebagainya Itu kita membulatinya gimana Kan gak ada satuannya Jawabannya adalah tidak perlu dibulatkan Karena angkanya saja sudah bulat Gitu Jadi kita tidak usah mempersulit diri sendiri Nah bagian A ini memiliki ketentuan Yaitu Jika angka satuannya 1, 2, 3, dan 4 Maka harus dibulatkan ke bawah Jadi bilangan 0 Intinya angka yang kurang dari 5 Akan dibulatkan ke bawah menjadi 0 Dan jika angka satuannya 5, 6, 7, 8, dan 9 Maka akan dibulatkan ke atas Menjadi bilangan 10 Intinya lebih dari sama dengan 5 Akan dibulatkan ke atas Menjadi bilangan 10 Langsung saja kita ke contohnya ya Contoh pertama Taksirlah hasil operasi hitung berikut Dalam puluhan terdekat 34 ditambah 46 Sekarang kita uraikan sama-sama 34 adalah gabungan dari 30 ditambah 4 4 ini kan kurang dari 5 Maka 34 Maka 34 akan dibulatkan ke bawah Menjadi 30 Selanjutnya adalah 46 46 ini adalah gabungan dari 40 ditambah 6 Dan karena 6 itu lebih dari 5 Maka 46 akan kita bulatkan ke atas Menjadi 50 Selanjutnya kita jumlahkan 30 ditambah 50 Hasilnya adalah 80 Jadi 34 ditambah 46 Kira-kira 30 ditambah 50 Sama dengan 80 Ini adalah hasil penaksiran Dan ternyata saat kita jumlahkan hasil realnya 34 ditambah 46 Itu juga adalah 80 Begitu Nah ini kebetulan aja ya Hasilnya sama persis Contoh dua Taksirlah pengurangan dari 56 dikurangi 45 Cara menjawabnya Pertama kita uraikan dulu 56 Angka ini terdiri atas 50 ditambah 6 Nah karena 6nya itu Lebih dari 5 Maka 56 akan kita bulatkan ke bawah Menjadi 60 Sedangkan 45 adalah gabungan dari 40 ditambah 5 Nah 5nya ini Termasuk yang harus kita bulatkan ke atas Sehingga 45 menjadi 50 Maka 56 dikurangi 45 Kira-kira 60 dikurangi 50 Hasilnya 10 Sedangkan kalau kita hitung secara realnya 56 dikurangi 45 Hasilnya adalah 11 Nah ini tidak berbeda jauh ya Sama hasil penaksirannya Sekarang kita lanjut ke bagian B Yaitu penaksiran dan pembulatan dalam ratusan terdekat Kalau kita ngomongin tentang ratusan Artinya Angkanya terdiri atas 3 angka saja Contohnya 456 Nah ini kan terdiri dari 3 angka Yaitu angka 4, angka 5, dan angka 6 Dan karena ini adalah tentang ratusan Maka angka yang akan menentukan pembulatan adalah Bagian puluhannya Contohnya tadi 456 Maka yang akan menentukan pembulatannya adalah Angka 56nya itu Ketentuannya adalah Jika angka puluhannya kurang dari 50 Maka akan dibulatkan ke bawah Sedangkan jika angka puluhannya Lebih dari 50 Maka akan dibulatkan ke atas Kayak tadi 456 Nah 56nya ini kan Lebih dari 50 ya Walaupun lebihnya itu cuma 6 biji Tapi tetap akan dibulatkan ke atas Menjadi 500 Bukiya kasih contoh ya Taksirlah hasil dari 410 dikurangi 211 Seperti biasa kita uraikan terlebih dahulu Masing-masing angkanya 410 terdiri atas 400 ditambah 10 Karena 10nya ini kurang dari 50 Maka akan kita bulatkan ke bawah menjadi 400 Sedangkan 211 itu terdiri atas 200 Ditambah 11 Nah sebelasnya ini juga sama Kurang dari 50 Makanya akan kita bulatkan ke bawah juga menjadi 200 Sehingga 410 dikurangi 211 kira-kira 400 dikurangi 200 sama dengan 200 Sedangkan hasil realnya adalah 410 dikurangi 211 sama dengan 199 Cuman beda satu aja Gak beda jauh Contoh selanjutnya Taksirlah hasil dari 185 dikali 127 Kita uraikan sama-sama 185 ini adalah gabungan dari 100 ditambah 85 Karena 85 ini lebih dari 50 Maka akan kita bulatkan ke atas menjadi 200 Sedangkan 127 adalah gabungan dari 100 ditambah 27 Karena 27 ini kurang dari 50 Maka 127 akan kita bulatkan ke bawah menjadi 100 Jadi 185 dikali 127 kira-kira 200 dikali 100 sama dengan 20 ribu Ini adalah hasil dari penaksirannya Hasil realnya adalah 185 dikali 127 sama dengan 23459 Ini masih kita anggap tidak berbeda jauh Karena skalanya besar Oke anak-anak sekarang kita akan lanjut ke bagian C Yaitu penaksiran dan pembulatan dalam ribuan terdekat Seperti halnya yang sudah kita bahas tadi Kalau pembulatan pada puluhan Maka yang akan menentukan pembulatannya adalah satuannya Kalau ratusan yang akan menentukan pembulatannya adalah puluhannya Maka kalau pembulatan pada ribuan Yang akan menentukan pembulatannya adalah ratusannya Ketentuannya adalah jika ratusan kurang dari 500 Maka akan dibulatkan ke bawah Sedangkan jika ratusan melebihi 500 Maka akan dibulatkan ke atas Langsung saja kita ke contoh Contoh 1 Taksirlah hasil penjumlahan dari 1546 ditambah 8903 Kita uraikan masing-masing komponennya 1546 adalah hasil gabungan dari 1000 ditambah 546 Kita perhatikan ratusannya 546 ini jelas melebihi 500 Sehingga akan dibulatkan ke atas Menjadi 2000 Sedangkan 8903 ratusannya itu adalah 903 Jelas itu lebih dari 500 Sehingga akan kita bulatkan ke atas menjadi 9000 Maka 1546 ditambah 8903 Kira-kira adalah 2000 ditambah 9000 Sama dengan 11000 Untuk hasil realnya Kita jumlahkan saja 1546 ditambah 8903 Sama dengan 10449 Kalau kita bandingkan dengan hasil penaksirannya Gak berbeda jauh ya Contoh 2 Taksirlah hasil pembagian dari 1354 dibagi 18 Kalian perhatikan dulu soal ini Ini adalah campuran dari pembulatan pada ribuan dan pembulatan pada puluhan Cara mengerjakannya sama dengan yang tadi-tadi Kita uraikan dulu masing-masing unsurnya 1354 Kita perhatikan ratusannya 354 Ini kurang dari 500 Sehingga akan kita bulatkan ke bawah menjadi 1000 Sedangkan 18 Karena ini pembulatan pada puluhan Maka akan kita perhatikan satuannya Satuannya adalah 8 8 melebihi 5 Jadi akan kita bulatkan ke atas menjadi 20 Maka 1354 dibagi 18 Kira-kira adalah 1000 Dibagi 20 Sama dengan 50 Untuk hasil realnya Kita tinggal bagi 1354 Dibagi 18 Sama dengan 75,2 50 Untuk hasil penaksirannya Dan hasil realnya adalah 75,2 Gak terlalu beda jauh ya Jelas sampai sini ya Yang terakhir adalah bagian D Kita akan sedikit membahas mengenai soal cerita Langsung aja kita ke contohnya Afifah menerima pesanan baju sebanyak 135 setel Namun setelah kain dijahit Ternyata menghasilkan 225 setel baju Hitunglah kelebihan baju yang dibuat Afifah kira-kira Cara menjawabnya kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa matematika Angka yang tertera adalah 135 setel Terus ada 225 setel Dan yang ditanya adalah kelebihannya Artinya disini terjadi pengurangan Setelah itu kita tinggal uraikan masing-masing unsurnya Untuk angka 135 Maka kita perhatikan puluhannya Yaitu 35 35 ini kurang dari 50 Sehingga akan kita bulatkan ke bawah menjadi 100 Sedangkan untuk 225 Kita perhatikan 25 nya Ini juga sama Kurang dari 50 Maka akan kita bulatkan ke bawah menjadi 200 Maka 225 dikurangi 135 Kira-kira adalah 200 dikurangi 100 Sama dengan 100 Sedangkan kalau kita hitung hasil realnya Adalah 225 dikurangi 135 Sama dengan 90 Ini tidak berbeda jauh ya anak-anak Lanjut ke contoh 2 Ayah mempunyai burung puyuh sebanyak 22 ekor Rata-rata setiap ekor akan bertelur sebanyak 11 butir Kira-kira berapakah jumlah seluruh telur burung puyuh ayah Kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa matematika Kita keluarkan semua unsur-unsur yang ada angkanya Di sini terdapat 22 ekor Nah masing-masing ekor dapat menghasilkan 11 butir Maka ini adalah soal perkalian Karena dia berkembang menjadi banyak Nah kita uraikan masing-masing unsurnya 22 ini adalah pembulatan untuk puluhan Maka kita perhatikan satuannya Nah 22 2-nya ini kurang dari 5 Maka akan kita bulatkan ke bawah menjadi 20 Sedangkan 11 sama juga Ini satunya itu kurang dari 5 Sehingga akan kita bulatkan ke bawah menjadi 10 Jadi 22 dikali 11 Kira-kira adalah 20 dikali 10 Sama dengan 200 Sedangkan hasil realnya 22 dikali 11 Sama dengan 242 Nah jadi begitu anak-anak Fahim Tum? Fahim Nambu? Kalau kalian masih bingung atau ada pertanyaan yang mengganjal Langsung aja ditanyakan di kolom komentar Ataupun di DM Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat Dan mudah dipahami Bukiya tutup dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirrohbilalamin Istighfar sebanyak-banyaknya Astagfirullahaladzim Dan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu'ala ilaha ila'anta Astagfirullahaladzim Wabillahi taufiqul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Don't forget to subscribe, like, comment, and share to your all social media Thanks for watching